Hai makanya motor ini sangat melegenda dan waktu itu memang termasuk motor bebek terlaris ya Assalamualaikum jumpa lagi di channel party titang kali ini akan kali ini saya akan reading dengan motor ini ada yang tahu motor ini motor apa ya motor ini adalah produk dari Honda ya motor ini motor paling legend dari Honda ya Nah masih jos ya bislah langsung hidup Oke saya akan bahas motor ini sambil jalan ya sekali lagi ada yang tahu motor ini motor apa ya betul sekali hahaha motor ini merupakan Astrea Legendan ya di motor tahun 2001 kalau nggak salah dan motor ini merupakan keluarga dari Honda Astrea ya motor ini merupakan keluarga dari Honda Astrea ngomongin Honda Astrea Honda Astrea itu kalau nggak salah pertama diproduksi di tahun 80-an awal awal 80-an kalau nggak salah muncul Honda Astrea 700 terus masih di tahun 80-an ada juga Honda Astrea 800 terus di tahun 80 akhir kayaknya ya 885 itu ada Astrea Astrea Star terus ada Astrea Prima di awal-awal 90-an itu ada Honda Astrea Grand ya Astrea Grand terus disusul kalau Honda Astrea Grand itu nggak salah kalau nggak salah dari tahun 89 sampai 99 nah disusulah Honda Astrea 99 nah disusulah Honda Astrea Supra di tahun 99 kalau nggak salah apa di tahun 97 ya nah pokoknya di antara itu lah akhirnya untuk Supra itu ada Astrea Supra X100 ya Nah di awal-awal tahun 2000-2001-2002 itu memang pasaran Honda ini sangat luar biasa ya sehingga sehingga waktu itu muncullah ada motor Cina ada yang tahu motor Cina nah untuk memang di awal-awal tahun 2000-2002 itu sangat ini ya motor kita putar balik aja lewat sawah lagi nah dan motor Cina itu untuk modelnya mirip banget mirip sekali dengan oh supra X ya Honda Astrea Supra nah untuk menahan persaingan dengan motor Cina yang menyerang Indonesia Honda memproduksi Astrea Legenda ini ya kalau nggak salah diproduksi di tahun 99 sampai tahun 2023 kayaknya ya tahun 2002 itu ada ini ada Astrea Legenda 2 ya makanya motor ini sangat melegenda dan waktu itu memang termasuk motor bebek terlaris ya ternyata mungkin berhasil juga ya menahan gempuran motor Cina yang ada di Indonesia nah yang saya pakai ini berarti kalau tahun 2000 ini sudah 24 tahun ya ini menurut saya kondisinya masih oke lah jadi untuk harian tuh masih oke nah ini di kampung-kampung ini bisa buat ngarit bisa buat kesawat bisa buat angkut beras motor ini memang lumayan bandel ya karena mungkin kelistrikanya belum begitu mutakhir kemudian juga masih sarbu jadi perawatannya lumayan gampang lah ya yang penting rajin ganti oli dan motor yang saya pakai ini tetep ini ya tetep taat pajak pajaknya tetap dihidupin nah ini kondisinya menurut saya mesinnya masih oke cuman ini bodi-bodi udah ada yang ada yang pecah-pecah rusaknya kayaknya juga udah agak mati nih tapi kayak bodi-bodi sayap ini masih lengkap nih nih kalau di restorasi motor ini keren ya ini kebetulan memang di zaman itu belum ada elekt racing dan masih jari-jari kalau di restorasi versi original aja masih keren banget ini asli ini masih oke sih menurut saya ya memang benda tuh luar biasa menghasilkan produk-produk yang sangat luar biasa dan motor-motor sopult ini di perkampungkan tuh masih banyak yang pakai ya memang sangat bandel dan sangat bisa diandalkan ya Hai saya muda seri agren prima asri astar ini masih banyak dipakai ya karena sangat irit sudah pasti irit ya ini apalagi cc nya cuman 99 cc sebenarnya nggak ada 100 cc ya oke saya kira kontennya saya akhiri sampai di sini aja ya bagi kalian yang mempunyai motor astrea legenda silahkan komen di kolom komentar dari channel bagi kita cukup sekian terima kasih atas kontennya dan wassalamualaikum sampai jumpa di video berikutnya